Intro Nah sebelum kita masuk ke pelajaran bilangan caca Buki akan bertanya terlebih dahulu kepada kalian semua Kemarin kalian sudah belajar materi tentang makhluk hidup Contohnya adalah burung unta Burung unta itu memiliki berapa kaki? Ya burung unta memiliki 2 kaki Dan burung unta memiliki berapa mata? Ya benar Burung unta memiliki 2 bola mata Jika 2 bola mata ditambah dengan 2 kaki Jika dijumlahkan hasilnya adalah Ya 2 kaki ditambah 2 bola mata 2 ditambah 2 Sama dengan Ya benar 4 Nah sekarang kita akan memasuki materi bilangan caca Sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya Yaitu operasi hitung penjumlahan dan pengurangan Buki yakin di kelas 2 kemarin kalian telah belajar penjumlahan dan pengurangan Nah di kelas 3 ini kalian akan menemui materi itu lagi Nah di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan Melakukan penjumlahan dan pengurangan 3 angka Yang pertama menulis bilangan dalam bentuk panjang Yaitu ada ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan Dan contoh yang Buki kasih itu ada Angka 1, 4, 7, 5 Jika dibaca menjadi Seribu Empat ratus Tujuh puluhan Nah angka 1 menempati bilangan berapa? Ya angka 1 menempati bilangan ribuan Angka 4 menempati bilangan ratusan Angka 7 menempati bilangan puluhan Dan angka 5 menempati nilai satuan Yang kedua mengenal nilai tempat sampai dengan ribuan Nah Buki keyakin kalian sudah belajar di kelas 2 Mengenai bilangan ribuan, ratusan, puluhan, bahkan satuan Nah yang A mengenal tempat satu bilangan Ingatlah kembali bentuk panjang satuan bilangan Disitu ada contoh kembali Ada angka 2, 3, 6, dan 4 2 itu menempati bilangan berapa? Ya angka 2 menempati bilangan ribuan Angka 3 menempati bilangan ratusan Angka 6 menempati bilangan puluhan Dan angka 4 menempati bilangan satuan Maka dapatlah 2.000 ditambah 300 Ditambah 60 Dan ditambah 4 Jika dijumlahkan atau jika disatukan Mendapatkan nilai 2.364 Lanjut Yang B menyebut nilai angka berdasarkan nilai tempat Nah contohnya Ada angka 3, angka 6, angka 5, dan angka 4 Angka 3 menempati tempat ribuan Angka 6 menempati nilai ratusan Angka 5 menempati nilai puluhan Angka 4 menempati nilai satuan Jika digabungkan dan jika kalian baca Itu mendapatkan nilai 3.654 Oke lanjut yang ketiga Melakukan operasi penjumlahan tanpa menyimpan dan dengan menyimpan Nah kelas 2 kemarin kalian sudah belajar kan Cara menyumblah Mau disimpan maupun tidak disimpan Dan disini bukiki punya contoh Yang A menyimpan tanpa teknik menyimpan Jadi penjumlahan tanpa teknik menyimpan Nah kita ulang kembali ya Disini bukiki ada contoh 624 ditambah 2.151 Jika dijumlahkan Terdapat hasil 2.775 Dimana Jika kita susun ke bawah Akan mendapatkan nilai 624 ditambah 2.151 Kita susun ke bawah terlebih dahulu 4 ditambah 1 4 ditambah 1 Sama dengan Ya 4 ditambah 1 Sama dengan 5 Tidak ada yang disimpan ya Selanjutnya 2 ditambah 5 2 ditambah 5 Sama dengan 7 Lanjut 6 ditambah 1 6 ditambah 1 Sama dengan 7 Dan di angka 2 10 ribuan Ditambah ribuan Jadi 2 Ditambah kosong 2 Tambah kosong Sama dengan 2 Jadi dapat nilainya berapa 2.700 Maaf 2.775 Jadi 2 Menempati nilai Ribuan 7 Menempati nilai ratusan 7 Menempati nilai puluhan Dan 5 Menempati nilai satuan Nah Yang B Menjumlahkan dengan 1 kali teknik penyimpanan Tadi kita sudah belajar Penjumlahan tanpa teknik menyimpan Dan sekarang kita Belajar menjumlah dengan teknik penyimpan Bukiki sudah menyiapkan contohnya Disana ada angka 846 Ditambah 48 Kita susun ke bawah ya 846 Ditambah 48 6 Ditambah 8 Sama dengan 14 6 ditambah 8 Sama dengan 14 4 ditulis 1 disimpan Lanjut 4 ditambah 4 4 ditambah 4 Sama dengan 8 Jangan lupa dengan simpanannya 4 ditambah 4 Sama dengan 8 8 ditambah 1 Sama dengan 9 Lalu 8 Kita turunkan Maka dapat hasilnya 894 Nah Kalian sudah bisa kan Cara menjumlahkan Dengan teknik Tanpa menyimpan Dan menjumlahkan Dengan teknik menyimpan Disitu penjelasannya Yang pertama Satuan Ditambah dengan Satuan Berarti satuannya ada angka 6 Dan ditambah angka 8 6 ditambah 8 Sama dengan 14 Nah Yang ditulis angka 4 Dan disimpan Angka 1 Oke Tahap yang kedua Disana ada Simpanan Ditambah puluhan Ditambah puluhan Simpanannya tadi ada berapa? Ada angka 1 Puluhannya ada angka 4 Dan satuannya ada angka 4 Jika diumlahkan 1 Ditambah 4 Ditambah 4 1 ditambah 4 Sama dengan 5 5 ditambah 4 Sama dengan 9 Oke Lanjut ke Teknik yang ketiga Atau yang ketiga Ratusan ditambah ratusan Jadi 800 ditambah 0 Atau 8 ditambah 0 Sama dengan 8 Jadi bisa ya Cara menjumlahkan Dengan teknik menyimpan Dan Cara menjumlahkan Tanpa Teknik menyimpan Nah Jadi kalian sudah bisa kan Cara menjumlahkan Dengan teknik Tanpa menyimpan Dan menjumlahkan Teknik Dengan cara Menyimpan Oke Mungkin cukup Sampai disini Nanti Bukiki akan Memberikan kalian Soal Soal Penjumlahan Dengan teknik Menyimpan Dan penjumlahan Teknik Tanpa Menyimpan Bukiki akan Memberi tugasnya Di classroom Tunggu soal dari Bukiki Mungkin sampai disini Penjelasan dari Bukiki Kurang lebihnya Bukiki minta maaf Dan Bukiki akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton